Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Hoka Maek setelah 100 km Terima kasih banyak untuk Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawah ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar gak lari Kali ini kita akan ngebahas tentang Hoka Maek Yang mana biasanya saya review first run impression-nya dulu Baru saya pake 100 km Dan akhirnya saya publish video untuk 100 km pemakaian Tapi ini belum ada first run impression-nya ya Karena kemarin harus ke luar kota Tapi harus memilih salah satu sepatu aja Akhirnya saya bawa ini dan karena di luar kota hanya pake sepatu ini aja untuk lari Akhirnya langsung keisi 100 km Dan langsung akan kita bahas gimana first run impression saya Dan juga kondisinya setelah 100 km pemakaian Hoka Maeks ini Bagi teman-teman yang ngikutin perkembangannya Hoka Tahun lalu di 2022 ada line up yang namanya Hoka Maek 5 Yang mana menjadi salah satu sepatu favorit saya di 2022 Itu sepatu enak banget, versatile banget Jadi kayak mau dipake lari ngapain aja itu bisa mulai dari lari santai Speedy shoes, speedy daily trainer Bahkan sampai race day pun sepatu itu mumpuni ya Memang versatile banget lah, multifungsi banget Dan kali ini kita kedatangan Hoka Maeks Maek itu line up untuk speed daily trainer Jadi kayak fast daily trainer slash racer shoes gitu ya Dan ini bisa dibilang teknologinya lebih upgrade Atau lebih apa ya Dikasih teknologi-teknologi yang bisa bikin ngeboost performa sepatu line up MAH Gak usah lama-lama langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42 Hoka Maeks ini ada di angka 240an gram Yang mana masuk kategori ringan Kalau di atas 250 baru saya kategorikan standar atau tengah-tengah Tapi kalau di atas 300 baru berat Tapi kalau di bawah 200 gram itu ringan banget Tapi dia 240 jadi termasuk ringan ya Kalau dibandingkan dengan Hoka Maek 5 Ini sedikit lebih berat Cuman kalau feel rightnya sih masih termasuk ringan Ya karena memang beratnya termasuk ringan ya 240 gram itu termasuk sepatu yang ringan Terus kenapa bisa lebih berat dibandingkan Hoka Maek 5 Karena dia ada teknologi-teknologi yang menjadikan dia bobotnya nambah Tapi secara feel right Kalau untuk kenceng menurut saya lebih enak Hoka Maeks ini Nanti kita bahas teknologi apa aja yang masuk dalam Hoka Maek 5 Sorry Hoka Maeks yang gak ada di Hoka Maek 5 Lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh Yang mana meshnya ini termasuk brittle banget Dan dia lembut banget Kalau dipegang kayak gini tuh lembut banget Kaki saya masuk pertama kali itu juga Rasanya dipeluk dengan sangat baik Menurut saya membentuk kaki saya tuh bagus banget ya Jadi kayak langsung dipeluk dari segala sisi Kemudian dia itu tipis Breathable Akhirnya sirkulasi udaranya bagus Tapi gak semua sisi kayak gini ya Kayak tipis banget Enggak tapi karena ada yang pola-pola pattern-patternnya seperti ini Menjadikan dia lebih tebal sedikit Itu yang menjadikan dia lebih durable Lebih aman Karena gak semua sisinya tipis Tapi juga ini bikin nyaman Karena kalau ada sisi yang tebal-tebalnya ini Bikin kaki kita lebih nyaman loh Jadi kayak dia memperhatikan Breathable-nya Ringannya Tapi juga kenyamanan dari upper sepatu ini Sejauh 100 km dia masih bekerja dengan sangat baik Tidak ada sama sekali Kalau teman-teman lihat lem-lem yang copot atau bolong Sama sekali gak ada Ini hampir 100% saya pakai di aspal Jadi tidak ada masalah Sama sekali sempat saya pakai di grimis-grimis juga Grimis itu gak langsung masuk sih Saya bingungnya dia beri tebal Tapi pada saat grimis Gak langsung basah kaki saya Tapi kalau hujan deres langsung pasti ya Pasti masuk ke dalam Tapi karena grimis-grimis Masih aman banget Jadi luar biasa sih Untuk upper di sepatu ini Kerjanya sejauh 100 km Lanjut ke lesing sistemnya Untuk lesing sistemnya Dia standar aja Sebenernya simple banget Saya seneng yang simple-simple kayak gini Whole hole-nya juga simple-simple aja Untuk tali sepatunya Dia itu kayak ada bahan mengkilat-mengkilatnya gitu Cuman ini udah saya khawatirin Waduh mengkilat-mengkilatnya biasanya agak licin Tapi ternyata Mengkilatnya itu agak keset ya Bahan mengkilatnya itu agak keset Sehingga tali sepatu saya gak pernah copot sama sekali Setelah pemakaian 100 km Aman banget Apalagi kalau dipakai runner's note-nya Upper fit-nya makin luar biasa enaknya Apalagi kalau dipakai speed Kalau dipakai speed Pada saat interval Pada saat race day Ini upper fit-nya Gabungan dari Upper-nya Dan juga tali sepatunya Lesing sistemnya itu mantep banget sih Kalau udah dipakai Runner's note-nya Kemudian kita lanjut ke bagian Kolarnya Kolarnya dia Walaupun ini kategorinya Fast daily trainer Atau speedy shoes Dia tetap dikasih kenyamanan dengan padding-padding yang Secukupnya Gak banyak sih menurut saya Tapi udah cukup banget Dan dia bikin nyaman di bagian kolar kaki kita Dan dia fleksibel ya Untuk di mata kaki saya juga nyaman Tidak ada kendala sama sekali Bekerja dengan baik di 100 km pemakaian Jadi tidak ada trouble sama sekali di bagian kolar Untuk heel counternya Di sini ada struktur yang cukup kokoh Di bagian dalamnya Kalau dipegang di sini agak kaku Dan didorong-dorong gini juga cuman di bagian atasnya aja Tapi kuncian utamanya ada di bagian bawahnya sini Bekerja dengan baik Mencengkram heel saya Gak gampang keangkat untuk tumitnya Karena kalau keangkat gak enak banget Apalagi kalau udah dipasang Runner's knotnya Tali sepatunya pakai runner's knot Bikin upper fit secara keseluruhan itu Gigit banget menurut saya Emang Memenuhi standar speedy shoes Atau bahkan racing shoes menurut saya Lanjut ke midsole-nya Untuk midsole-nya sendiri Teman-teman bisa lihat Ini ada warna putih Sama warna hijau Dan ini berbeda ya Ini dua foam Jadi kayak sandwich Udah mulai banyak sepatu-sepatu Yang menggunakan dua foam Sebagai midsole-nya Jadi gak cuman sekedar satu foam aja Pertama kali saya tahu Sepatu yang menggunakan dua foam seperti ini adalah Nike Pegasus Turbo Series ya Kalau saya yang punya adalah Pegasus Turbo 2 Itu menggunakan Zoom X dan juga React Foam Dan itu bekerja dengan baik Pakai premium foam-nya Dan juga stability-nya Jadi gak terlalu empuk-empuk banget Itu kategorinya juga sama di speedy shoes Dan ini ada PB foam Yang mana yang warna putih ini Termasuk empuk Karena setelah saya ukur manual dengan durometer Ada di angka sekitar 25an Itu termasuk empuk ya Di bawah 30 poinnya Itu termasuk empuk Karena kalau saya pegang juga termasuk empuk Kemudian yang warna hijau Ini adalah EVA foam Yang mana dia lebih keras Dibandingkan dengan yang warna putih Setelah saya ukur manual dengan durometer Terada di angka 35an Yang mana dua foam ini bekerja bersinergi Memberikan kenyamanan di warna putihnya Menjadikan dia long last dan juga dia responsif Selain itu dijaga stability-nya Dengan EVA foam yang berwarna hijau Jadi kalau teman-teman hanya pure yang warna putih aja Kayak di Hoka Mah 5 Itu akan terlalu empuk menurut saya Jadi kayak nggak stabil Tapi untungnya Hoka Mah 5 itu Stucknya lebih pendek dibandingkan dengan Mah X ini Menurut saya lebih Apa ya Jadi lebih mudah menstabilkan Kalau Hoka Mah 5 Tapi kalau di Mah X ini Karena dia lebih tinggi Sehingga Harus ditopang dengan EVA foam Karena Di midsole-nya sendiri Ada PB plate Beda dengan carbon plate Ini bukan carbon plate ya Cuman di dalamnya ada Ada plate-nya yang Di antara warna hijau dan warna putih Itu ada plate-nya Namanya PB plate Yang mana PB plate ini Sebenarnya fungsinya mirip-mirip Sama carbon plate Cuman sedikit berbeda karakternya Kalau teman-teman ditekuk gini Sepatu ini masih bisa ditekuk Tapi kalau carbon plate itu Nggak bisa ditekuk ya Susah banget kalau ditekuk Untuk carbon plate ini Masih bisa Cuman dia nggak fleksibel Fungsinya mirip Yaitu memberikan energy return Kepada kita Pada saat berlari Cuman tidak se-extreme Carbon plate Dia lebih soft Dia lebih Bisa dipakai Di piece yang Kayak piece 5, piece 6 Masih kerasa Walaupun energy return-nya Nggak sebesar carbon plate Jadi dia lebih lentur Lebih banyak pengguna Yang bisa memakainya Nggak sekedar profesional Kayak carbon plate Yang harus piece 4 Baru bener-bener Terasa energy return-nya Tapi dia lebih Apa ya Lebih familiar Atau lebih ramah Kepada Hampir semua kategori pelari Selain itu juga Dia nggak Terlalu keras Kayak carbon plate Kalau pelari pemula Akan lebih merasa nyaman Menggunakan PD plate Dibandingkan dengan Carbon plate Jadi luar biasa sih Keputusan Maha X Yang mana bukan Pure racer Tapi semi racer Semi speedy shoes Semi fast daily trainer Jadi itu Peruntukannya Untuk sepatu ini Ini luar biasa sih Saya selama pakai sepatu ini Untuk di berbagai macam latihan Easy run Kemudian interval Tempo Long run Kayak nggak pernah ada masalah Sama sekali Menggunakan sepatu ini ya Kalau untuk race day pun Ini menurut saya Mumpuni sih Jadi kalau satu sepatu Yang pakai berbagai macam latihan Mungkin ini salah satu jawabannya Cuman Yang dia kurang Karena dia EVA foamnya Termasuk Keras 35 Dia fokusnya Lebih ke stability Menunjang stability Dari sepatu ini Bukan untuk Sepatu santai ya Jadi salah Kalau teman-teman Nyari sepatu santai Malah pilih Sepatu Hokamah X ini Setelah 100 km sendiri Untuk foamnya Atau midsole nya Kondisinya Teman-teman bisa lihat Masih sangat baik Sekali sih Menurut saya Tidak ada Apa ya Tidak ada Lem yang compot sama sekali Bekerja dengan sangat baik Cuman ada Ada kerutan-kerutan sedikit Yang sangat normal Hampir di semua foam lari Pasti ada Kalau udah digunakan Sejauh 100 km Ini menandakan Bahwa foamnya hidup Gitu ya Tidak mati Karena kalau tidak ada kerutan Bisa jadi Dia bakal sangat keras Atau mati lah ya Jadi ini foamnya Menurut saya Masih Kondisi sangat baik Di 100 km pemakaian Lanjut ke outsole nya Untuk outsole nya sendiri Teman-teman bisa lihat Desainnya Yang warna kuning adalah Rubber nya Yang menjadi tumpuan utama Di tempat-tempat tertentu aja Yang memang sering dipakai Atau sering tergerus duluan Oleh para pelari Tidak terlalu tebel Kalau teman-teman melihat Karena memang ngejar bobot Atau ringannya Tapi Kalau menurut saya Bekerja dengan baik Dan Durability nya cukup panjang Karena setelah 100 km Pemakaian aja Masih Masih hampir Tidak kelihatan bedanya Sama waktu pertama kali saya baru ya Jadi saya mid strike Lebih banyak di tengah Untuk tergerusnya Itu hampir gak ada bedanya Sama yang samping-samping sini Bedanya tipis banget Ada sedikit di bagian luar sini Hill yang bagian luar Ini teman-teman bisa lihat Disini ada bedanya dikit ya Disini agak tergerus Tapi dia lebih tebel Kalau yang belakang ini Dikasih rubber nya lebih tebel Dibandingkan yang atas Kalau yang bawah ini Lebih tebel ya Ini Hoka udah memikirkan Kalau misalnya pemula itu Biasanya Agak banyak tergerus Di bagian Belakang Atau dipake jalan juga Bakal lebih tergerusnya Di bagian belakang Jadi luar biasa sih Untuk kerjanya sendiri Traksinya Dia Menurut saya Enak banget Traksinya Di aspal gak pernah ada Trouble sama sekali Gak kerasa licin sama sekali Belokan juga Ngegas aja Enak banget Kemudian Kelemahannya dia itu Agak sedikit Di aspal basah Saya gak Saya gak pernah yang Sampai becek banget Cuman aspal gerimis-gerimis Kemudian ada aspal yang habis disiram Kalau pagi-pagi gitu Sama orang-orang Itu yang agak kerasa sedikit Gak sebaik kerjanya Pada saat dia Kalau aspal kering Cuman dia lebih baik Daripada Hoka Rocket X2 Menurut saya Hoka Rocket X2 itu Lebih licin lagi Kalau misalnya Dipake di aspal basah Dia akan Gripnya Kehilangan grip Itu akan Jauh bedanya Dengan kalau aspal kering Tapi kalau ini Dia turun Performanya Kalau aspal basah Tapi gak separah Hoka Rocket X2 Jadi untuk kerja dari Outsole-nya masih Baik sih Menurut saya Setelah 100 km pemakaian Saya bisa menyimpulkan Bahwa ini Sepatu yang cukup versatile Kalau teman-teman Nyari sepatu fast Daily trainer Daily trainer Kemudian iziran Masih terasa nyamannya Masih bisa Kemudian untuk racer Juga bisa Jadi Kalau teman-teman Nyari sepatu yang Seperti itu Mungkin Hoka Maha X ini Opsi terbaik Saat ini sih ya Menurut saya Jadi kalau teman-teman Penasaran sama Hoka Maha X Langsung aja Kepoin Hoka Indonesia Atau mungkin linknya Bakal saya kasih di deskripsi Itu tadi pendapat pribadi Saya tentang Hoka Maha X Jadi teman-teman Boleh banget gak setuju Kalau ada koreksi Masukan, pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video Bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya saya upload video baru Tunggu nya sepetar Biar lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh